Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat wal afiyah. Selamat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita. Nabiya wa habibana Muhammad s.a.w. serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan safaat beliau di yaw milkiyamah nanti. Amin. Amin. Ya Rabbil Alaykum. Mitra Jaisi Rahimahkumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang wanita soleha menurut Islam. Dalam Islam wanita adalah mahluk yang dimuliakan. Karena peran dan kedudukannya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang ibu menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Dan sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita dengan tujuan yang sama. Di saat menciptakan laki-laki yakni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Adapun wanita yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya adalah termasuk wanita yang soleha. Wanita soleha adalah wanita idaman. Baik di dunia maupun di akhirat. Namun di zaman sekarang masih banyak di antara kita merasa sulit untuk menjadi wanita soleha. Mitra Jaisi Rahimakumullah Wanita soleha menurut Islam adalah wanita muslimah yang istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau dengan kata lain, wanita soleha adalah wanita yang selalu berpegang teguh Dari Amal Ma'ruf Nahi Munkar Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita muslimah sebaiknya wanita yang soleha. Wanita Dan itulah yang menjadi hiasan terbaik di dunia. Sebagaimana wanita soleha juga termaktub dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah yang taat kepada Allah SWT Dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka Mitra Jaisi ciri-ciri wanita soleha adalah Pertama, wanita soleha adalah wanita muslimah yang selalu Wanita soleha adalah wanita muslimah yang beriman bahwa Allah adalah rohnya. Muhammad SAW adalah nabinya dan Islam menjadi pedoman hidupnya. Maka nampak jelas dari perkataan, perbuatan, dan amalannya. Sehingga dia menjauhi segala apa yang menyebabkan murkanya Allah Dan takut akan siksanya yang amat pedih. Yang kedua, wanita soleha adalah wanita muslimah Yang menjaga sholat lima waktu dengan wudhunya. Khusuk dalam menunaikan sholatnya Dan mendirikan sholat tepat pada waktunya. Sehingga nampak jelas daripadanya buah sholat itu. Karena sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasha iwal mungkar Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, wanita soleha adalah wanita muslimah Yang menjaga hijabnya dengan rasa senang hati. Dia tidak keluar rumah dalam keadaan berhijab yang rapi. Dimana Allah menginginkan kesucian bagi kaum wanita dengan hijab tersebut. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena demikian itu, mereka akan lebih dikenal dan sehingga tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mitra Jaisi Rahimakumullah Untuk menjadi wanita soleha, tentu saja bukanlah perkara yang gampang. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pun caranya adalah, pertama, memperdalam ilmu. Ilmu adalah dasar dari iman. Ada pun menuntut ilmu, menurut Islam adalah wajib. Ilmu pendidikan Islam tentu saja hal yang sangat penting harus digali oleh seorang wanita yang soleha. Ilmu pendidikan Islam tentu juga hal yang sangat penting. Ketika iman tidak disertai dengan ilmu yang benar, tentu saja iman itu akan mudah terombang ambing. Orang sekedar percaya, namun tidak memupuk imannya dengan pengetahuan, bagaikan seperti tanaman yang kuat, namun tidak diberi pupuk, dan tidak pernah dipelihara dengan baik, tentu saja akan mudah hancur dan mati. Orang hanya ilmu yang dipelajari, bukan hanya sekedar ilmu pendidikan agama saja, melainkan ilmu-ilmu yang lainnya, yang juga bermanfaat untuk diberikan kepada, bagi orang banyak. Tentu saja untuk menjadi wanita soleha, maka diperlukan ilmu yang banyak, tentunya ilmu yang benar, yang bisa diimplementasikan dengan benar. Karena dengan ilmu, kita dapat mengetahui mana yang benar, dan mana yang salah. Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleha. Untuk menjadi wanita yang soleha, kita usahakan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleha, dengan itu akan mampu memberikan pengondisian kepada kita, sehingga kita pun akan ikut pada kebiasaan yang baik pula. Orang-orang yang soleha adalah saling mengajak kebaikan, dan saling menasehati dalam kebenaran. Seperti dalam surat Al-Asr, ayat 1-3, Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Yang ketiga, memulai kebaikan dari hal yang kecil. Mitra GIC, untuk menjadi wanita soleha, kita tidak perlu melakukan kebaikan dari yang paling sulit atau hal yang besar. Namun kebaikan itu bisa kita lakukan dari hal yang kecil atau amalan yang kecil, jika kita kerjakan dengan terus menerus, dan konsistensi dengan benar, akan menjadi hal yang besar. Kebaikan yang kecil namun bermakna, tentu saja akan mendatangkan kebaikan kepada kita juga. Contohnya, memberi salam ketika kita bertemu dengan saudara kita. Memberi sedekah. Membantu kesulitan orang lain, dan tidak membalas kejahatan orang lain, melainkan mendoakannya dengan baik. Mitra GIC, mulai dari hal yang kecil, bukan berarti kita tidak mampu melakukan hal yang besar. Akan tetapi kita mencoba bertahap untuk memulai dari apa yang dapat kita lakukan dengan mudah. Tentu saja dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat, serta dengan niat yang lurus kepada Allah SWT, sehingga akan membuat kita lebih mudah untuk melaksanakannya. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri untuk kebermanfaatan. Kita rajin Aisy, wanita solehah harus terus menerus melakukan peningkatan kualitas diri untuk dapat mencapai karunia Allah SWT. Untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Peningkatan kualitas diri bisa di bidang apapun dan hal apapun. Yang penting bermanfaat dan tidak melanggar syariah dari Allah SWT. Mitra J.A.C. yang dirahmati Allah SWT, marilah kita jadikan diri kita menjadi wanita solehah yang taat kepada Allah SWT, yang selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai wanita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!